Si pedang tumpul jilid sembilan. Pernapasan yang lembut itu berubah dan tubuh yang lembut hangat itu menggeliat perlahan. Lili membuka matanya dan agaknya ia terheran melihat dirinya duduk tertidur di dalam hutan yang cuacanya mulai remang. Ia melihat ke atas. Ketika ia melihat wajah sinuan yang menunduk dan memandang kepadanya, ia pun teringat akan semua yang telah terjadi dan ia tersenyum. Ia tidak bangkit, bahkan membalikan mukanya, dibenamkan ke dada yang bidang itu dan belum pernah selama hendutnya ia merasa begitu tenang tenteram penuh damai seperti seekor anak ayam beri hendung di bawah selimutan sayap induknya. Aih, sinuan, aku, sudah lamakah aku tertidur bisiknya? Ada sejam lebih. Malam hampir tiba dan kita harus segera keluar dari hutan ini. Aku harus melanjutkan perjalanan, kata sinuan tanpa nada mengusir. Sinuan, aku tidak mau pergi, lili malah merangkul leher. Sinuan, aku tidak sudah berpisah darimu, aku ingin kita terus bergampingan, tak terpisah lagi, seperti ini, sinuan mengerutkan alisnya. Ini sudah keterlaluan namanya. Dia merasa kasihan sekali kepada lili, akan tetapi kemanjaan yang berlebihan ini juga amat mengganggunya. Rasa iba membuat dia mengelus rambut kepala yang hitam panjang itu, seperti seorang kakak menghibur adiknya. Lili, tidak mungkin begitu. Kenapa engkau seaneh ini suaranya lembut tidak bernada teguran? Lili bangkit duduk, membalik dan kini mereka duduk berhadapan. Gadis itu memandang dengan sinar matah, tajam dan nampak penasaran. Kenapa aneh? Aku cinta padamu, sinuan. Ya, aku jatuh cinta padamu dan aku tidak ingin berpisah darimu, sinuan terkejut. Bukan main, matanya membelalak. Bukan main gadis ini. Begitu saja menyatakan cinta, begitu terbuka, begitu jujur, begitu berani. Dia sendiri menjadi salah tingkah, mukanya menjadi merah sekali dan jantungnya bergebar. Lili menjulurkan kedua tangannya dan menangkap tangan pemuda itu. Jari-jari tangan mereka saling genggam. Sinuan, aku cinta padamu dan engkau pun cinta padaku, bukan? Engkau telah menyelamatkan aku, engkau telah begitu baik kepadaku, engkau telah melihat punggung dan pundaku yang telanjang. Bahkan engkau telah mengalahkan aku dalam latihan tadi, aku yang kalah. Lili, kata sinuan karena tidak tahu harus berkata apa. Tidak, engkau mengalah, kau kira aku tidak tahu. Engkau amat baik kepadaku, itu tandanya engkau pun cinta padaku. Kedua tangan Lili menggenggam kuat-kuat. Sinuan menghela nafas panjang, tidak berusaha melepaskan kedua tangannya walaupun hatinya merasa tidak enak sekali. Dia memang amat kagum kepada gadis ini, juga merasa kasihan, akan tetapi dua macam perasaan itu belum menjadi tanda bahwa dia jatuh cinta. Bagaimana mungkin cinta dapat ditentukan sedemikian cepatnya? Lili, kita tidak boleh begini. Kita baru saja bertemu dan berkenalan, bagaimana mungkin kita bicara tentang cinta? Pula, aku harus menyelesaikan tugasku lebih dulu, dan aku melakukan perjalanan bersama Lociampuwe Peksim Lokai. Dia menantiku di dalam kota, aku harus cepat pergi ke sana, sepasang matu yang indah itu melebar, penuh kagum. Ah, jadi engkau murid Peksim Lokai yang kabarnya amat lihai itu, sinuan? Pantah saja kepandainmu hebat. Aku makin cinta padamu bukan, Lili? Lociampuwe itu bukan guruku jawab sinuan cepat, semakin bingung karena gadis itu tiada hentinya mengaku cinta? Bukan muridnya? Lalu, siapa gurumu sinuan kalau saja sinuan tidak menjadi panik dan bingung, merasa disudutkan oleh pengakuan cinta yang bertuli dari gadis itu, tentu dia akan berhati-hati dan tidak sembarangan saja memperkenalkan nama guru-gurunya. Akan tetapi, dia sedang panik, apalagi kedua tangan gadis itu, terasa demikian hangat dan, penuh getaran aneh, membuat jantungnya semakin bergebar. Guruku adalah samsian, jawaban ini keluar begitu saja. Dia merasa betapa jari-jari tangan itu makin kuat menggenggam kedua tangannya, dan karena salah tingkah dia tidak berani menatap wajah Lili sehingga tidak melihat perubahan yang terjadi pada wajah gadis itu. Tiga Dewa Engkau murid tiga Dewa tanda tanya dan kini teringatlah Lili akan anak laki-laki yang pernah menghinanya sebelas tahun yang lalu. Bahkan setahun yang lalu, ketika ia dan sucinya menyerbu petinkok dan sucinya berhasil menewaskan dua di antara tiga Dewa walaupun sucinya sendiri terluka, ia tidak berhasil mencari anak laki-laki yang dulu menghinanya itu. Dan kini teringatlah ia bahwa Dewa Arak pernah menyebutkan nama muridnya, Sinwan? Mungkin, ia sudah lupa lagi. Kau, kau, murid samsian tanda tanya bibirnya komat kamit dan suaranya tidak jelas. Perasaannya terguncang, penuh kebimbangan, penuh penasaran dan kemarahan. Lili, kau kenapa tanda tanya Sinwan dengan khawatir memegang kedua pundak gadis itu karena tubuh itu menggigil? Akan tetapi pada saat itu, kedua tangan Lili bergerak dan sebelum Sinwan tahu apa yang terjadi, dia sudah tertotok dan roboh terkulai, tak mampu bergerak lagi karena tubuhnya menjadi lemas. Lili, kau tanda tanya Sinwan berkata lemah, lebih heran daripada penasaran. Gadis yang tadi mati-matian mengaku cinta, yang begitu lembut dan hangat membenamkan muka di dadanya, tiba-tiba menyerang dan merobohkannya dengan totokan. Sinwan, katakan, sejak kapan engkau menjadi murid samsian? Lili bertanya dan kini suaranya terdengar galak, lenyap semua kemanisan dan kemesraan dalam suaranya itu. Kenapa? Sejak kecil, sebelas tahun yang lalu ya begitulah, kurang lebih, ketika samsian mengantarkan pusaka-pusaka istana yang hilang, menggunakan sebuah kereta, engkau juga berada di kereta itu ya, ya, Sinwan semakin heran. Bagaimana gadis ini mengetahui soal itu? Bagus. Engkau kiranya kuda sapi kerbau anjing itu Sinwan terbelalak. Kata-kata dan sikap yang galak ini menggugah ingatannya. Seorang anak perempuan yang galak sekali, seperti setan. Anak perempuan yang mengambil pakaian dan merobek-robek pakaiannya ketika dia sedang mandi. Kemudian anak perempuan yang bersama gurunya hendak merampas pusaka istana dan berkelahi dengan dia, kemudian dia berhasil menangkapnya dan memukuli pinggungnya seperti seorang ayah menghajar anaknya yang nakal. Lili, kau, kau, engkau seorang manusia yang kejam, jahat dan kurang ajar kini Lili memaki-maki dengan marah sekali. Engkau pernah menghinaku habis-habisan, tahukah engkau? Dahulu pernah aku bersumpah untuk membalas penghinaan itu, ingatkah? Engkau memukuli pinggulku. Sampai sekarang pun masih terasa olahku. Hem, engkau harus membayar berikut bunganya Sinwan tidak bicara lagi. Dia tahu bahwa dia terjatuh ke tangan seorang gadis yang seperti iblis. Murid di Chowasian yang telah menewaskan dua di antara tiga orang gurunya. Dia sudah tidak berdaya. Kematian di depan matlah, tanpa dia mampu melakukan perlawanan. Dan dia tidak mau membuka mulut karena dia tidak ingin mendengar suaranya sendiri minta dikasihani dan diampuni. Tidak, dia bukan seorang pengecut. Kalau memang Tuhan menghendaki dia mati di tangan gadis ini, tiada kekuatan atau kekuasaan di dunia ini mampu menyelamatkannya. Sebaliknya, kalau memang Tuhan tidak menghendaki dia mati sekarang, biarpun dia sudah berada di ambang maut, pasti akan terdapat jalan baginya untuk terhindar dari maut. Kalaupun dia harus mati, dia harus mati sebagai seekor harimau yang tidak pernah memperlihatkan kelemahan sedikit pun juga sampai mati, bukan seperti matinya seekor babi yang akan disembelih dan merengek-rengek minta hidup. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, dia hanya menyerahkan jiwa raganya kepada kekuasaan Tuhan. Kaki gadis itu mendorong dan tubuh sinuan terguling menelungku. Kemudian terdengar gadis itu menghardik, engkau pernah memukuli pinggulku sampai sepuluh kali. Sekarang rasakan pembalasanku dengan pukulan seratus kali setelah berkata demikian, tangan kiri lili terayun dan sambil berjongkok ia menamparkan tangan kirinya ke arah pinggul sinuan bertubi-tubi. Plak, 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 plak ia menampari sambil menghitung dengan tangan kirinya. Akan tetapi karena ia tidak bermaksud membunuh, hanya untuk menghajar dan membalas penghinaan melalui pemukulan pada pinggul, ia mengatur tenaga, tidak mempergunakan tenaga sakti, melainkan tenaga otot biasa. Karena itu, sinuan tidak menderita luka dalam, tulangnya tidak patah bahkan kulitnya tidak pecah. Namun karena dia sendiri tertotok dan tidak mampu mengerahkan tenaga, maka tamparan-tamparan itu terasa nyeri, panas dan perih. Plak, plak, plak belum sampai lima puluh kali, tangan kiri lili sudah terasa panas dan lelah sekali sehingga pukulannya makin lama semakin lemah, ia menggantikannya dengan tangan kanan dan kembali tamparannya menjadi kuat. Tentu saja sinuan menderita nyeri. Panas dan pedih rasa kedua pinggulnya, akan tetapi, dia menerimanya dengan bibir terkatup kuat, tidak pernah dia mengeluh atau merintih. Hal inilah yang membuat lili merasa penasaran. Kalau pemuda itu mengeluh, tentu hatinya akan terasa puas sekali. Akan tetapi, pemuda itu sama sekali tidak merintih seolah-olah semua pukulannya itu tidak terasa sama sekali. Padahal kedua tangannya sudah panas dan lelah karena ia hanya mempergunakan tenaga otot. Belum sampai seratus kali, paling banyak baru tujuh puluh kali, ia sudah menghentikan tamparannya. Hem, engkau bandel, ya? Engkau tidak minta ampun, tidak mengeluh, engkau merasa gagah, ya? Pembalasanku belum melunas, pukulanku belum ada seratus kali, sisanya akan ku lakukan dengan care lain. Ia melolos sabuknya yang panjang, membikin putus sebagian, kemudian ia menyeret tubuh sinuan ke sebatang pohon, memaksanya bangkit berdiri dengan menariknya, lalu ia mengikat sinuan pada batang pohon itu. Diikatnya kaki dan tangan pemuda itu ke belakang, bersandar pohon. Setelah selesai, ia memandang kepada sinuan dengan senyumnya yang khas, senyum sinis mengejek. Kemarahannya memuncak ketika ia melihat wajah pemuda itu tenang-tenang saja, bahkan pemuda itu pun tersenyum, seperti seorang dewasa merasa geli melihatulah yang nakal seorang kanak-kanak. Aku akan meninggalkanmu di sini, biar engkau dimakan binatang buas di hutan ini. Nah, apa yang akan kau katakan? Sinuan merasa nyeri sekali di pinggulnya piut-miut, rasanya berdenyut-denyut seperti mau pecah, panas dan pedih menusuk jantung, dan tubuhnya masih lemas tak mampu bergerak karena totokan. Akan tetapi wajahnya tidak membayangkan semua penderitaan itu, dan dia bahkan tersenyum, senyum yang oleh lili dianggap menantang dan menyakitkan hati. Kemudian, Sinuan berkata dengan suara lirih dan lembut tanpa kemarahan. Aku hanya ingin berkata bahwa sayang sekali engkau yang begini cantik dan gagah, yang berkepandaian tinggi, telah dibikin gila oleh dendam sehingga menjadi kejam seperti setan, sepasang matu itu terbelalak dan tangan kanannya melayang. Plak keras sekali telapak tangan itu menghantam pipi kiri Sinuan sehingga kepala pemuda itu terdorong ke kanan dan seketika pipi itu menjadi merah mebiru dan membengkat. Kau maki aku seperti setan. Engkau lah yang setan, iblis, siluman. Kau, kau, huh, aku benci padamu. Benci yeyei dan gadis itu mengeluarkan suara aneh, seperti tawa akan tetapi juga mirip tangis, atau suara antara keduanya itu. Biar kau dimakan binatang buas dan sekali melompat, gadis itu menghilang di antara pohon-pohon dalam cuaca yang mulai gelap itu. Sinuan termenung, pipinya berdenyut-denyut keras, nyerinya bisa mengalahkan rasa nyeri di pinggul. Betapa galaknya gadis itu dan dia membayangkan lili. Aneh, yang terbayang olehnya bukan perilaku yang menyiksanya tadi. Terbayang olehnya ketika gadis itu tertidur pulas di dadanya. Yang ternih yang ditelinganya bukan caci makinya, melainkan ucapan gadis itu yang mengaku cinta padanya. Malam tiba. Sinar bulan yang menggantikan matahari tidak cukup kuat mengusir kegelapan malam, akan tetapi setidaknya mendatangkan cahaya menembus daun-daun pohon sehingga cuacanya tidak gelap benar, melainkan remang-remang. Dia belum mampu menggerakkan tubuhnya. Totokan lili ternyata lihai sekali. Agaknya dia harus menanti 1-2 jam lagi agar pengaruh totokan itu membuyar dan baru dia akan dapat mengerahkan tenaga untuk membuat putus tali sabuk yang mengikat kaki dan tangannya pada pohon. Sebelum dia mampu mengerahkan tenaga, dia tidak berdaya. Terdengar suara gerengan di sana-sini. Harimau, pikir sinuan, atau sebangsa itu, binatang hutan yang liar. Kalau dia belum mampu menggunakan tenaga dan ada binatang buas datang, dia akan mati konyol. Dia akan menjadi mangsa binatang buas, kulit dagingnya akan digrogoti, dia akan dimakan hidup-hidup. Bukan main ngeri rasa hatinya membayangkan semua itu, akan tetapi perasaan ngeri dan takut itu segera lenyap seketika setelah dia teringat akan keyakinan hatinya terhadap kekuasaan Tuhan. Dia sebagai manusia hanya sekedar alat. Hidup dan matinya milik Tuhan. Kenapa harus takut? Dia menyerah penuh kesabaran, penuh ketawakalan, penuh keikhlasan. Kalau Tuhan menghendaki dia mati, setiap saat pun dia siap dengan hati yang rela dan ikhlas. Bukan berarti putus asa. Penyerahan dengan ikhlas tidak berarti putus asa. Saat itu dia hidup dan selama dia masih hidup, dia akan menggunakan segala daya kemampuannya untuk bertahan hidup, untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi kalau Tuhan menghendaki dia mati, dia tidak akan menyesal karena penyerahan seikhlasnya berarti ikhlas untuk hidup dan ikhlas untuk mati, menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Keyakinan dan penyerahannya ini mengusir semua rasa takut, bahwa Sin Wan dapat menghadapi keadaannya saat itu dengan senyum di bibir. Betapa amat menarik kehidupan dengan segala liku-likunya ini, dan dia sudah siap untuk menjadi saksi, mengikuti setiap pengalaman hidup sampai akhir. Tiba-tiba terdengar gerengan keras dan Sin Wan menengok ke kiri. Lehernya sudah dapat diagerakan, akan tetapi ketika dia berusaha menggerakan tangan dan kaki, kedua pasang anggauta tubuh itu masih lemas dan tidak dapat diagerakan. Dan dia melihat sepasang mat mencorong di dalam cuaca yang remang-remang itu. Nampaknya bayangan itu seperti seekor anjing yang berindap-indap menghampirinya. Akan tetapi jelas gerengan ini bukan gonggong atau salak anjing, melainkan auman harimau. Sin Wan merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Bagaimanapun juga, nalurinya untuk mempertahankan hidup mendatangkan kecemasan ketika dia sadar bahwa di depannya hadir seekor harimau yang mengancamnya dia yang sedang tak berdaya itu. Dia benar-benar akan mati konyol. Akan tetapi, kembali ke pasrahan yang mutlak menenangkan hatinya dan dia memandang ke arah harimau itu dengan tajam. Dia pernah mendengar bahwa harimau takut bertemu pandang matu dengan manusia, dan kalah wibawa. Bahkan ada kemungkinan binatang itu setelah bertemu pandang, akan merasa takut dan pergi tanpa mengganggunya. Akan tetapi dia lupa bahwa cuaca remang-remang dan mati manusia berbeda dengan mati harimau. Kekuasaan Tuhan adalah bijaksana dan adil, maka semua makhluk dan benda ciptaan Tuhan selalu dibekali sesuatu yang amat dibutuhkan oleh masing-masing. Harimau tidak berakal, tidak pandai membuat alat penerangan, hidup di dalam hutan gelap, maka memiliki mati yang penglihatannya dapat menembus gelap sehingga matanya mencorong. Manusia mampu membuat alat penerangan untuk mengatasi kegelapan malam. Maka, betapapun tajam dia memandang, binatang itu tidak menjadi undur, bahkan menggereng semakin keras dan menghampiri semakin dekat. Perlahan-lahan, dengan hati-hati, binatang itu mendekati sinuan dan pemuda ini merasa betapa hidung binatang itu mengendus dan menyentuh kakinya. Dia memejamkan mata, menyerah kepada Tuhan, maklum bahwa, kalau harimau itu menyerang, dia tidak akan mampu melindungi dirinya. Harimau itu mengaum keras, kaki depan kiri bergerak cepat ke arah paha sinuan. Beretanda seru celana sinuan terobek dengan mudah dan kulit pahanya terkena cakaran sehingga terobek dan berdarah. Dia berusaha mengerahkan tenaga, namun tidak berhasil, harimau itu kini undur, bukan untuk pergi, melainkan untuk mengambil ancang-ancang. Darah yang mengalir dari paha sinuan yang tergores kuku itu membuat dia semakin liar. Kini binatang itu merendahkan tubuh, mengambil ancang-ancang untuk meloncat. Mati aku sekarang, pikir sinuan. Binatang itu meloncat ke atas, menubruk ke arah sinuan. Kerat? Buk tubuh binatang itu terhenti di udara ketika sebatang pedang menyambutnya dengan tusukan memasuki perutnya, kemudian sebuah tendangan kilat membuat tubuh binatang itu terlempar. Biarpun telah terluka parah dan dari perutnya bercucuran darah, harimau itu tidak keroboh atau takut, bahkan menjadi semakin nekat. Kini dia menubruk ke arah orang yang menyakitinya, yang berdiri di depan sinuan. Serat tanda seru tubuh harimau terpelanting dan matilah dia dengan leher hampir putus terbabat pedang. Lili membersihkan pedangnya dengan menggosoknya pada kulit bangkai harimau. Dalam cuaca yang remang-remang, sinuan terbelalak ketika mengenal bahwa yang membunuh harimau itu dan yang menyelamatkan dirinya adalah Lili. Hatinya merasa senang bukan main, bukan saja senang karena dia tidak mati konyol menjadi mangsa harimau, akan tetapi karena ternyata gadis itu tidaklah sejahat yang ingin diperlihatkannya. Ternyata gadis itu tidak meninggalkannya seperti ancamannya tadi, melainkan bersembunyi dan menjaganya, bahkan menyelamatkannya. Terima kasih, Lili, katanya Liri. Lili menyisipan pedangnya, lalu membalik dan menghadap pemuda itu. Alisnya berkerut karena ucapan sinuan yang lembut itu, wajah pemuda itu yang tersenyum penuh syukur kepadanya, seolah menusuk jantungnya. Aku telah memukulimu, menghinamu, memakimu dan menyiksamu, dan engkau tidak mendendam kepada ku tanyanya penasaran. Sinuan sudah dapat menggoyang kepalanya. Kenapa aku harus mendendam? Sebelas tahun yang lalu aku juga pernah memukuli pinggulmu, dan sekarang aku hanya membayar hutangku. Aku dahulu terlampau keras kepadamu Lili dan sudah sepatutnya engkau membalas, sepasang matu itu tertegun, senyum sadis itu perlahan-lahan berubah seperti orang hendak menangis. Semua ini dapat dilihat sinuan karena kebetulan sinar bulan dapat menerobos celah-celah daun dan menerangi mereka. Lili memandang wajah pemuda itu, menatap ke arah pipi kiri sinuan yang membengkap. Ia menghampiri lebih dekat, tangan kanannya diangkat ke atas. Sinuan tidak siap menerima tamparan lagi, akan tetapi sekali ini, tangan itu tidak menampar, melainkan mengusap dan membelai pipi yang membengkap itu. Sinuan. Suara itu seperti rintihan tangis dan mulut gadis itu mendekati pipi yang bengkak, menyentuh telinga dan terdengar ia berbisik, Sinuan aku cinta padamu, ah, aku benci padamu tanda seru dan ia pun menggerakkan tangan menotok, membebaskan sinuan dari pengaruh totokannya, tadi dan sekali berkelebat ia pun lenyap dari situ. Sinuan dapat menggerakkan kembali kaki tangannya. Sejenak dia diam saja, membiarkan jalan darahnya pulih kembali dan sikap lili tadi masih membuat dia tertegun. Gadis itu cinta padanya dan juga benci padanya. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin ada orang mencinta sekaligus membenci? Dia menggeleng kepalanya, lalu mengerahkan tenaga sinkang dan dengan mudah saja dia melepaskan tali pengikat kaki dan tangannya. Dia memegangi potongan kain sabuk sutra itu, mengamatinya dan menggeleng-geleng kepala lagi. Lili, Lili, sungguh aku tidak mengerti, dia lalu meninggalkan tempat itu, keluar dari hutan dan memasuki kota Lokjang. Kakek Buliki sudah memberitahu kepadanya bahwa kakek itu dan Kuis yang akan menyewa kamar di Losmen Hopeng yang berada di ujung barat kota itu. Tidak sukar untuk menemukan Losmen di sebelah barat dalam kota itu dan ketika Sin Wan minta keterangan dari pelayan Losmen tentang kakek Buliki dan Kuis yang, pelayan itu ternyata telah mendapat pesan dari Buliki dan segera mengantar pemuda itu ke kamarnya. Itulah dua kamar kakek dan nona itu, kata pelayan. Sin Wan mengetuk pintu kamar Buliki dan kakek itu membukakan pintu. Dia agak terkejut melihat celana Sin Wan yang robek, pahanya yang terluka gorsan memanjang, langkahnya yang agak pincang dan pipi kirinya yang merah membengkat. Eh ha ha, apa yang terjadi tanyanya ketika mereka masuk kamar dan pintunya ditutupkan kembali oleh Buliki? Sin Wan merasa serba salah. Kalau dia bercerita tentang Lili, tentu dia harus menceritakan segalanya dan dia merasa malu, tidak ingin peristiwa di hutan tadi diketahui siapapun. Akan tetapi kalau tidak diceritakan, bagaimana pula karena keadaannya seperti itu? Dia teringat akan harimau itu lalu berkata, Lociampual, saya tersesat ke dalam hutan dan diserang seekor harimau yang besar dan ganas. Saya berhasil membunuhnya, akan tetapi saya juga terluka, dicakar paha saya dan, begitulah, dia tidak banyak bicara lagi, lalu membersihkan diri di kamar mandi dan berganti pakaian. Dimana Sumoy tanyanya setelah berganti pakaian. Kakek itu nampak termenung setelah mendengar ceritanya. Jelas bahwa kakek itu tidak puas, dan agaknya tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan tidak mau berterus terang. Akan tetapi kakek itu tidak mendesak dan mendengar pertanyaan itu, dia pun tersenyum. Kalian ini orang-orang muda memang petualang-petualang yang aneh. Tadi kuis yang pulang dan tidak bicara apa-apa kepadaku. Ia langsung memasuki kamarnya dan aku mendengar betapa ia gelisah di kamarnya, bahkan aku seperti mendengar ia terisak menangis. Ah, sungguh lucu dan aneh. Dan engkau datang-datang seperti ini, baru saja berkelahi dengan harimau. Kalian orang-orang muda yang aneh kakek itu tidak mendesak dan sinuan lalu merebahkan diri di pembaringan kecil di sudut kamar yang mempunyai dua buah pembaringan itu. Dan tak lama kemudian dia sudah tidur pulas karena dia memang merasa lelah, lemas dan terutama sekali pinggulnya masih berdenyut-denyut, berlumba dengan denyut jantungnya. Pada keesokan harinya, setelah mandi pagi dan merasa tubuhnya lebih segar walaupun rasa nyeri di pinggulnya masih terasa, sinuan yang tidak melihat kuis yang bertanya kepada buliki di mana adanya gadis itu. Kakek itu mengerutkan alisnya, lalu mengjeleng kepala. Entah apa yang telah terjadi dengan kuis yang. Semalam ia pulang langsung ke kamarnya, dan setelah semalam gelisah, pagi ini ia juga tidak keluar dari dalam kamar. Aku tadi sudah mengetuk daun pintu kamarnya dan bertanya. Ia membuka pintu dan mengeluh tidak enak badan, lalu rebah kembali. Pergilah engkau melihatnya. Sinuan, aku khawatir ada apa-apa terjadi dengan sumoimu. Biasanya ia tidak seperti itu, sinuan merasa khawatir. Dia lalu menghampiri kamar sumoinya dan mengetuk daun pintu kamarnya. Beberapa kali dia mengetuk. Tidak ada jawaban. Sumoi, harap buka pintu. Ini aku, sinuan ingin menjengukmu, katanya. Juga tidak ada jawaban, akan tetapi pendengarannya yang tajam dapat menangkap isak tangis tertahan. Tentu saja dia menjadi semakin khawatir dan didorongnya daun pintu itu perlahan. Ternyata tidak dikunci dari dalam dan dia pun memasuki kamar itu. Dilihatnya sumoinya duduk di pembaringan sambil menutupi mukanya dan menangis menyembunyikan tangisnya di balik bantal yang ditutupkan pada mukanya. Sumoi, engkau kenapakah tanya sinuan dengan kaget dan dia cepat menghampiri gadis itu, berdiri di depannya dan dengan lembut tangannya menyentuh pundak gadis itu. Mendengar ucapan itu dan merasa pundaknya disentuh tangan sinuan, tangis kuis yang semakin mengguguk dan pundaknya sampai bergoyang-goyang. Tentu saja sinuan menjadi semakin khawatir. Sumoi, katakanlah. Apa yang telah terjadi denganmu perlahan-lahan sinuan menurunkan bantal itu dari muka sumoinya dan dia terkejut melihat muka yang pucat dan asah air mata, sepasang matu yang menjadi merah dan agak bengkak karena terlalu banyak menangis itu. Sumoi, engkau kenapakah, sumoi? Kenapa engkau berduka seperti ini tanya pula pemuda itu dengan suara yang penuh kegelisahan, tangan kiri masih memegang pundak, jari tangan kanan menyingkap rambut yang menutupi sebagian muka yang asah itu. Suheng tanda seru kuis yang mengeluh dan ia pun menjatuhkan diri ke depan, merangkui pinggang suhengnya dan menjatuhkan kepalanya di dada pemuda itu. Sinuan semakin kaget. Dia merangkul sumoinya yang kini menangis di dadanya, dan sejenak dia membiarkan sumoinya menumpahkan kedukaannya, membiarkannya menangis di dadanya. Perlahan-lahan, terasa olehnya air matu yang hangat membasahi kulit dadanya, menembus bajunya. Tenangkan hatimu, sumoi dan katakanlah, apa yang telah terjadi, yang membuatmu sesedih ini setelah tangisnya terhenti, hanya tinggal sesengguhkan jarang, sisa isak yang melepas sisa ganjalan di hatinya, akhirnya dengan muka masih disembunyikan di dada sinuan. Kuis yang berkata lirih, suheng, betapa tega hatimu menghancurkan kebahagiaanku, memusnahkan semua harapanku, ehaha. Apa maksudmu, sumoi? Aku tidak mengerti tanda seru tidak kusangka bahwa engkau mempunyai seorang kekasih, suheng, mempunyai seorang pacar, suara itu bercampur isak. Sinuan membelalakan matanya. Hei, apa pula ini, sumoi? Aku tidak mempunyai pacar kuis yang mengangkat mukanya dari dada sinuan, sepasang matanya yang merah membendul itu mengamati wajah sinuan dan mulutnya cemberut. Tidak ada gunanya menyangka lagi, suheng. Semalam engkau berpacaran dengan seorang gadis cantik. Siapa gadis yang tertidur di pangkuanmu itu sinuan terkejut bukan main. Kau, kau tahu itu? Bagaimana engkau bisa tahu, sumoi akan tetapi dia segera menyadari bahwa pertanyaannya ini sama saja dengan pengakuan bahwa dia benar-benar berpacaran dengan seorang gadis, maka cepat disambungnya, aku tidak berpacaran, sumoi. Ia bukan kekasihku, bukan pacarku, metu yang kemerahan itu mengeluarkan sinar marah. Suheng, selama ini aku mengenalmu sebagai seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang tidak berwatak pengecut dan berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi sekarang kenapa engkau menyangkal? Suheng, dengan mataku sendiri aku melihat gadis cantik itu tertidur di pangkuanmu, bersandar pada dadamu dan engkau memeluknya, dan engkau masih berani menyangkal. Tanda tanya mengertilah sinuan bahwa sumoinya semalam telah menyaksikan peristiwa yang terjadi antara dia dan lili, dan sayangnya, sumoinya hanya melihat ketika lili tertidur di pangkuannya, tidak melihat yang lain, tidak melihat ketika lili menyiksanya, hampir membunuhnya. Sumoi, aku tidak menyangkal semua itu, yang kusangkal adalah bahwa ia itu pacarku. Sama sekali tidak, sumoi? Dengarlah ceritaku ini. Sebelas tahun yang lalu, ketika tiga orang suhu kita mengantarkan pusaka-pusaka istana bersama aku dengan kereta menuju ke kota raja, di tengah perjalanan kami bertemu Bicho Asianli dan seorang muridnya. Bicho Asianli hendak merampas pusaka, akan tetapi gagal dan ia dikalahkan tiga orang guru kita. Dan anak perempuan itu, yang berusia sembilan tahun, murid Bicho Asianli, berkelahi denganku dan aku menghajarnya, ku hukum seperti anak kecil dengan tamparan pada pinggunya sampai sepuluh kali, kuis yang mengerutkan alisnya. Apa hubungannya cerita itu dengan kemesraan di hutan itu suaranya jelas mengandung kemarahan. Diam-diam Sinon merasa heran. Kenapa sumoinya kelihatan marah sekali melihat Lili tertidur di pangkuannya dan kelihatan seolah dia dan Lili bermesraan dan berpacaran? Hubungannya erat sekali, sumoi. Dengarlah ceritaku selanjutnya. Sore tadi aku melihat seorang gadis dikeroyok oleh orang-orang lihai sebanyak enam orang. Gadis itu juga lihai, akan tetapi enam orang lawannya itu selain lihai juga amat lecik dan gadis itu akhirnya tertawan dalam sehelai jala yang ada kaitannya beracun. Melihat gadis itu dalam ancaman bahaya, aku lalu menolongnya dan enam orang penjahat itu melarikan diri. Gadis itu keracunan, maka aku lalu mengobatinya dan mengusir racun dari tubuhnya. Mungkin karena kepayahan, gadis itu bersandar dan tertidur dan agaknya saat itulah engkau melihat kami dan menyangka bahwa kami bermesraan dan berpacaran. Padahal tidaklah demikian. Bahkan kelanjutannya sayang sekali engkau tidak melihatnya, karena kalau engkau melihatnya, tentu akan lain sekali sikapmu. Sinar matu itu mulai terang dan tertarik, karena bagaimanapun juga, kuis yang amat menghormati dan percaya kepada suhengnya itu. Lanjutannya bagaimana tanyanya, suaranya masih parau karena tangis semalam suntuk, akan tetapi matanya tidak sesayu tadi. Setelah gadis itu semibuh dan terbangun, kami bicara dan setelah aku mengaku sebagai murid Sam Sian, gadis itu terkejut dan tiba-tiba saja ia menotoku sehingga aku tidak mampu bergerak lagi. Kiranya ia adalah anak perempuan yang sebelas tahun lalu pernah kuhajar itu murid di Coa Sian Li, pembunuh kedua orang guru kita Sin Wan mengangguk. Benar, ia bernama Lili dan ia lihai sekali. Aku ditotoknya dan aku menjadi lumpuh, Lili tanda tanya Sin Wan teringat. Eh, nama lengkapnya Teng Bwe Li, engkau sudah memanggilnya demikian akrab, suheng? Teruskanlah, bagaimana selanjutnya, kata pula Kui Siang dan suaranya terdengar kaku. Ia membalas dendamnya sebelas tahun yang lalu. Ia membalas memukuli pinggulku sampai puluhan kali. Kemudian ia mengikatku pada pohon dan meninggalkan aku agar dimakan binatang buas, gadis itu membelalakan matanya. Betapa kejamnya. Gadis keparat setelah ia pergi dan aku belum mampu menggerakkan kaki tanganku, muncullah seekor harimau besar, sumoy. Binatang itu menghampiri aku, mengendus dan sempat mencakar robek celanaku dan melukai paha. Kemudian ia menerkam dan aku sudah pasrah karena tidak mampu bergerak melawan, lalu bagaimana, suheng? Lalu bagaimana kini Kui Siang bangkit berdiri dan memegang kedua lengan suhengnya, nampak khawatir bukan nih? Pada saat harimau menerkam aku, ketika tubuhnya meloncat di udara, ia disambut tusukan pedang dan tewas seketika, sumoy. Aku telah ditolong dan diselamatkan, siapa yang menolongmu? Suheng tanya Kui Siang, ingin sekali tahu siapa penolong yang telah merenggut nyawa suhengnya dari ancaman maut. Gadis itu, sumoy. Lily yang menyelamatkan aku, ah tanda seru kedua tangan yang tadi memegang lengan sinwan dengan kuat, tiba-tiba menjadi lemas dan terlepas. Jelas bahwa Kui Siang nampak terpukul dan kecewa bukan main mendengar bahwa yang menyelamatkan suhengnya adalah gadis itu pula. Aku sendiri terheran-heran, sumoy. Tadinya ia demikian kejam dan ganas, menyiksaku, hampir membunuhku, sengaja mengikatku agar dimakan binatang buas, akan tetapi ketika aku nyaris dimakan harimau, ia pula yang menolongku, itu hanya berarti, ah, suheng. Apakah heng kau cinta padanya tiba-tiba gadis itu kembali menatap tajam wajah suhengnya? Sinwan menggeleng kepala. Tidak, sumoy. Kami baru bertemu beberapa jam saja, bagaimana aku dapat mencintanya? Apalagi ia hampir saja membunuhku, dan ia menyiksaku, sampai sekarang pun rasa nyeri di pinggulku masih berdenyut-denyut. Tidak, aku tidak dapat cinta kepadanya, sumoy, aneh sekali. Sumoynya, yang masih marah matanya, kini memandang kepadanya dengan senyum tipis. Benarkah, suheng sumoynya bertanya. Sinwan memegang kedua pundak sumoynya, aku tidak pernah bohong, sumoy. Sekarang aku ingin bertanya dan harap engkau tidak berbohong pula. Aku bersumpah bahwa aku tadi tidak berpacaran dengan Lily, akan tetapi andai kata benar demikian, lalu kenapa engkau menjadi begitu bersedih? Kenapa wajah itu berubah merah dan sampai sejenak lamanya puisi yang tidak mampu menjawab? Kemudian, dengan muka ditundukan, ia pun berkata lirih, Suheng, aku tahu bahwa aku tidak berhak mencampuri urusan pribadimu, aku tahu bahwa tidak sepantasnya aku menjadi marah dan bersedih melihat engkau dan gadis itu di hutan, suaranya menjadi gemetar dan ia menangis lagi. Sumoy, kenapa? Katakan, kenapa Sinwan mengguncang kedua pundak sumoynya itu? Karena, karena hatiku dibakar dan ditusuk-tusuk oleh rasa cemburu yang hebat, Suheng, maafkan aku, sumoy tanda seru Sinwan terkejut dan puisi yang menangis sambil merangkul pinggang pemuda itu, menangis di dadanya seperti tadi. Maafkan aku, Suheng, karena aku tidak ingin kehilangan engkau, aku takut kehilangan engkau, aku tidak ingin berpisah darimu selama hidupku, Suheng, aku cinta padamu, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Sinwan tertegur dan dia pun merangkul. Sejenak dia bengong. Dalam waktu semalam saja, dua orang gadis mengaku cinta padanya. Lily mengaku benci akan tetapi cinta. Kui Siang mengaku cemburu akan tetapi cinta. Haruskah cinta seorang wanita itu diserta cemburu dan dapat berubah menjadi benci? Apakah cinta itu mengandung cemburu dan benci? Dia merasa bingung. Akan tetapi tidak bingung kalau harus memilih di antara keduanya. Kui Siang telah bergaul dengan dia selama sepuluh tahun lebih dan ia sudah mengenal benar watak yang baik dari semuanya ini. Kui Siang cantik, gagah perkasa, berbudi dan lembut, pasti akan menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik. Lily juga sama cantiknya, sama gagah perkasa, akan tetapi gadis itu liar dan ganas, berhati keras bahkan dapat menjadi kejam. Mudah saja memilih di antara keduanya. Tentu saja dia memilih Kui Siang. Memang jauh sebelum dia bertemu dengan Lily, dia sudah merasa amat sayang kepada semuanya, rasa sayang merupakan tunas cinta. Kini semuanya berterus terang menyatakan cinta kepadanya. Semuanya, aku pun cinta padamu. Bisiknya sambil merangkul dan sejenak mereka saling peluk dengan ketatnya seolah tidak ingin melepaskan lagi. Suara batuk-batuk di luar kamar itu membuat mereka berdua terkejut dan cepat saling melepaskan rangkulan. Muncullah kakek itu setelah membuka daun pintu dan dia tersenyum lebar. Wah, engkau sudah tersenyum lagi, Kui Siang. Ha, 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 peristiwa ini patut dirayakan dengan makan enak. Mari keluarlah kalian, kita renakan pagi yang istimewa. Heh, heh, heh wajah Kui Siang menjadi merah sekali. Hatinya penuh bahagia karena bukankah di telinganya tadi suara sinuan berbisik menyatakan cintalah sudah menyatakan perasaan cintanya dan ternyata dibalas oleh suhengnya. Peristiwa semalam dengan lili sudah seketika lenyap dari ingatannya. Nanti dulu, Loh Ciam Pual, saya ingin mandi dan bertukar pakaian lebih dulu, heh, heh, baiklah. Kita tunggu di luar, sinuan, dua orang pria itu keluar dan Kui Siang segera mandi dan bertukar pakaian. Sekali ini, ia berdandan dan menyisi rambutnya agak lebih teliti daripada biasanya. Ia harus selalu nampak rapi dan cantik di depan kekasihnya. Sementara itu, ketika mereka duduk menanti Kui Siang, kakek Buliki berkata kepada pemuda itu. Sinuan, engkau dan Kui Siang memang cocok sekali menjadi suami istri. Kalian berjodoh, kenapa setelah saling mencinta tidak segera menikah saja? Kulihat usia kalian sudah cukup dewasa, wajah sinuan berubah kemerahan dan dia tersenyum. Aih, loh siampual, bagaimana mungkin kami menikah? Saya seorang yatim piatu yang miskin dan tidak ada yang mewakili saya, sedangkan Kui Siang, biarpun yatim piatu pula, ia bangsawan dan kaya raya, dan masih mempunyai banyak keluarga di kota raja, hem, apa salahnya itu? Yang penting, kalian saling mencinta tentang wakilmu, biar aku yang mewakilimu, mengajukan pinangan kepada keluarga Kui Siang di kota raja kelak setelah urusan pemilihan pemimpin Kaipang di sini selesai. Bagaimana pendapatmu terima kasih atas kebaikan hati loh siampual. Marilah nanti saja hal itu kita bicarakan karena selain urusan di sini belum beres, juga saya sendiri masih ragu-ragu untuk membangun rumah tangga. Keadaan saya masih begini, loh siampual, kehidupan diri sendiri saja masih belum menentu, tiada pekerjaan dan tiada rumah tinggal, bagaimana dapat memikirkan pernikahan heh, heh, justru pernikahan yang akan memaksamu untuk mendapatkan tempat tinggal dan mata pencaharian yang tetap. Tanpa adanya kebutuhan itu, tentu akan selalu hidup bebas seperti seekor burung di udara, kakek itu terkekeh, lalu melanjutkan. Kalau kalian sudah saling mencinta, hal itu menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk membangun keluarga bersama, hidup bersama sebagai suami istri. Cinta asmara merupakan tali pengikat yang paling kuat dalam hubungan itu dan kalian sudah saling mencinta. Mau tunggu apa lagi? Cinta berarti hidup bersama dalam keadaan apapun juga, dalam suka dan duka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, suka sama dinikmati, duka sama ditanggung, Tapi, tapi saya sendiri masih belum mengerti benar tentang cinta, lociampuwa. Mohon petunjuk, apakah cinta harus disertai dengan cemburu? Apakah cinta dapat berubah menjadi benci kakek itu tertawa? Cinta adalah suatu keadaan yang mulia dan suci, sinwan. Cinta adalah sifat dari Tuhan yang maha kasih. Akan tetapi, kita manusia merupakan makhluk yang lemah terhadap nafsu-nafsu kita sendiri. Cinta kita selalu diboncengi nafsu, dan nafsu inilah yang mendatangkan perasaan cemburu, benci dan sebagainya. Nafsu sifatnya selalu mementingkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Oleh karena cinta kita diboncengi nafsu, maka biar orang yang kita cinta, kalau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau merugikan kita, maka dapat saja berubah menjadi benci dan dapat menimbulkan cemburu. Nafsu membuat kita ingin memiliki dan menguasai orang yang kita cinta seluruhnya, sehingga sekali saja terdapat kecenderungan kekasih kita kepada orang lain, timbulah cemburu. Nafsu membuat kita ingin memperalat orang yang kita cinta itu sebagai sumber kesenangan diri kita sendiri, kalau begitu, locian kual, nafsu menjadi biang keladi sehingga cinta menjadi kotor dan buruk, dapat mendatangkan kejahatan dan malapetaka. Kalau begitu, antara suami istri seharusnya ada cinta tanpa nafsu, ha, 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 tidak mungkin, sinwan. Nafsu memang berbahaya kalau ia menguasai kita, kalau ia menjadi majikan yang kejam kalau ia memperalat kita. Akan tetapi sebaliknya, tanpa nafsu kita tidak mungkin dapat hidup. Nafsu yang membonceng dalam cinta antara pria dan wanita merupakan suatu keharusan, karena nafsu yang menimbulkan daya tarik antar kelamin, nafsu pula yang memungkinkan manusia berkembang dia. Kalau pernikahan dilakukan tanpa adanya nafsu berahi, suami istri akan hidup bersama seperti kakak beradik dan tidak akan ada anak terlahir dan perkembangan biakan manusia akan terhenti, sinwan menggaruk belakang telinganya yang tidak gatal. Dia sudah banyak membaca kitab tentang kehidupan, akan tetapi baru sekarang dia mendengar tentang hubungan antara pria dan wanita, tentang bekerjanya nafsu berahi dalam cinta kasih. Lalu bagaimana baiknya, Lord Ciampo? Nafsu amat berbahaya bagi kehidupan batin kita, akan tetapi juga teramat penting bagi kehidupan bahkan tidak mungkin dapat kita lenyapkan, segala macam nafsu yang berada pada kita merupakan anugerah pula dari Tuhan kepada kita, sinwan. Nafsu-nafsu itulah peserta jiwa dalam badan, untuk kepentingan kehidupan di dunia ini. Nafsu merupakan alat, merupakan pelengkap, merupakan pembantu yang teramat penting. Dalam hal perjodohan, nafsu bekerja sebagai berahi yang menimbulkan perasaan saling suka dan saling tertarik mungkin melalui keindahan bentuk wajah dan tubuh yang menyenangkan dan cocok, mungkin melalui sikap dan perilaku yang sesuai dengan selera. Pendeknya nafsu berahi selalu ada di dalam cinta antara pria dan wanita yang ingin hidup bersama. Akan tetapi, karena nafsu mendatangkan pula cemburu yang mungkin menimbulkan kebencian, maka kita harus ingat bahwa sekali nafsu berahi yang menjadi majikan, yang menguasai kita, keutuhan perjodohan terancam retak. Nafsu berahi juga mendatangkan bosan, lalu bagaimana kita dapat menguasai nafsu kita sendiri, Lord Ciampo? Dapatkah dikuasai dengan samadhi, dengan latihan pernafasan, dengan bertapa kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala? Semua usaha itu juga masih berada dalam lingkungan atau ruang pekerjaan akal budi, padahal akal budi kita sudah dicengkeram nafsu. Usaha itu juga terbimbing oleh nafsu. Karena kita melihat kerugian yang diakibatkan oleh pengaruh nafsu, maka kita ingin menguasai nafsu. Siapa yang rugi? Kita si akal budi, dan siapa yang ingin menguasai nafsu? Juga kita sendiri, si akal budi yang sudah bergelimang nafsu. Jadi, nafsu menguasai nafsu, menguasai hasilnya tentu masih nafsu pula, hanya berbeda nama, akan tetapi pada hakikatnya sama, yaitu nafsu yang ingin menyenangkan diri sendiri, ingin menjauhkan diri dari kesusahan, ingin ini dan ingin itu yang pamrihnya pementingan diri. Usaha itu hanya akan mendatangkan hal yang nampaknya berhasil, namun pada luarnya saja. Kalau sekali waktu kebutuhan mendesak, nafsu yang nampaknya dapat ditidurkan melalui semua usaha itu, akan bangun kembali bahkan lebih kuat daripada yang sudah. Satu-satunya kekuasaan yang akan mampu mengatur nafsu dan mendudukan kembali nafsu di tempat yang sebenarnya sebagai abdi-abdi jiwa dalam kehidupan manusia, hanyalah kekuasaan seng pencipta, yang menciptakan nafsu itu. Karena itu, kita hanya dapat menyerahkan diri kepada Tuhan Maha Kasih, penyerahan total yang penuh kesabaran, ketawakalan dan keikhlasan. Kekuasaan Tuhan yang akan bekerja dalam diri kita. Nafsu-nafsu, termasuk nafsu berahi, akan tetap bekerja, namun sebagai pembantu yang setia, bukan sebagai majikan yang kejam, sinuan mengangguk-angguk. Kalau sudah begitu, maka perjodohan akan menjadi indah dan penuh kebahagiaan, lociampuho, ho, heh, heh, nanti dulu, orang muda. Perjodohan adalah suatu segi kehidupan yang paling rumit. Bercampurnya dua orang manusia yang berbeda watak dan selera, berbeda keturunan, untuk hidup bersama selamanya, dalam sebuah pernikahan, dimaksudkan untuk bersama-sama membangun keluarga, terutama sekali bersama-sama merawat dan mendidik anak-anak yang lahir dari pernikahan itu. Dan mempertahankan kebersamaan selama puluhan tahun antara kedua orang manusia ini membutuhkan kepribadian yang luhur dan kesadaran serta kebijaksanaan yang tinggi. Apakah cukup dengan cinta kasih saja? Memang itulah dasarnya, akan tetapi tidak cukup dengan itu, sinuan. Di samping kasih sayang, harus pula terdapat kebijaksanaan, kesetiaan, bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban masing-masing. Kewajiban sebagai seorang suami atau istri kemudian kewajiban sebagai seorang ayah atau ibu. Dan semua itu baru akan berjalan mulus kalau didasari penyerahan kepada Tuhan sehingga kekuasaan Tuhan yang akan menjadi penuntun dan pembimbing, Tuhan, percakapan terhenti karena munculnya kuih siang. Gadis itu nampak segar walaupun kedua matanya masih kemerahan. Wajahnya tidak pucat lagi dan bibirnya tersenyum manis, wajahnya cerah. Gadis itu membelalakan matel, terkejut gelembira melihat meja penuh hidangan yang masih panas. Air, benar-benar lociampu mengadakan testa serunya sambil duduk di sebelah sinuan seperti biasanya menghadapi meja makan. Tentu saja, peristiwa mengembirakan harus disambut dan dirayakan. Peristiwa mengembirakan yang manakah lociampu heh, heh, kuih siang, masih pura-pura kahengkau? Tentu saja peristiwa mengembirakan antara kalian, pertunangan kalian. Wajah gadis itu berubah merah sekali dan ia menundukan muka sambil mengerling ke arah sinuan. Sumoy, lociampu telah mengetahui apa yang terjadi antara kita. Beliau seperti guru kita sendiri, tidak perlu lagi kita bersungkan kepadanya, hehehe, benar sekali itu, kuih siang. Bahkan aku kelak ingin mewakili sinuan mengajukan pinangan atas dirimu kepada keluargamu di kota raja, kuih siang bangkit dan memberi hormat kepada kakek itu. Terima kasih atas kebaikan budimu, lociampu, akan tetapi, sebaiknya hal itu tidak usah kita bicarakan sekarang, gadis yang bijaksana, pikir sinuan bangga. Ha, engkau benar. Mari kita makan minum dan bergembira, mereka makan minum dan saling memberi selamat melalui cawan arak. Setelah selesai makan, mereka bercakap-cakap dan sinuan berkata, Lociampu, saya kira pertemuan yang akan diadakan untuk memilih pimpinan Kaipang ini akan menjadi ramai. Apakah lociampu sudah mendapatkan keterangan tentang tempat dan waktunya tanya sinuan? Sudah, akan diadakan nanti lewat tengah hari, dan tempatnya di gedung milik pemerintah, yaitu di gedung pertemuan bagian dari bangunan gedung kepala daerah Lok Yang, sinuan memandang heran. Di gedung pemerintah tentu saja, dan aku gerang sekali dengan itu, sinuan. Agaknya pemerintah mencampuri dan pemerintah benar-benar ingin melihat para Kaipang menggalang persatuan. Hal ini membangkitkan semangatku, karena dengan bantuan dan kerjasama dengan pemerintah, maka persatuan itu akan lebih mudah dipulihkan seperti zaman perjuangan melawan penjajah Mongol, akan tetapi, saya kira tidak akan semudah itu, lociampuwal, kata sinuan. Saya kira Bicho Asian Li akan hadir, dan saya melihat pula seorang muda, mungkin berkebangsaan Jepang, yang memiliki kepandayan lihai sekali. Anak buahnya pandai menggunakan jala sebagai senjata, di Bicho Asian Li muncul, mungkin dia mewakili ayahnya, yaitu si Tian Coa Ong, dan kalau muncul pemuda Jepang lihai dan orang-orang yang pandai menggunakan jala, tentu mereka itu mewakili golongan bajak yang dikepalai oleh Datuk Timur Tung Hai Liyong. Wah, akan ramai kalau Datuk Barat dan Datuk Timur itu muncul. Kita harus bersiap-siap dan mari engkau matangkan latihan ilmu-ilmu yang sudah kuajarkan kepadamu, sinuan, memang selama ini, hampir setiap kesempatan dipergunakan oleh kakek Buliki untuk mengajarkan ilmu-ilmu simpanannya kepada pemuda yang sudah lihai itu. Ruangan yang luas itu telah penuh orang yang pakaiannya aneh-aneh. Demikian banyaknya orang yang hadir, tidak kurang dari 50 orang, dan mereka semua memakai pakaian yang pasti ada tambalannya. Ada pakaian kembang-kembang, ada pakaian warna-warni yang kainnya masih baru, akan tetapi tetap saja ada tambalan pada pakaian itu. Inilah tandanya bahwa mereka itu adalah orang-orang kaipang, perkumpulan pengemis. Tentu saja yang hadir hanyalah para pimpinan, maka mereka yang berada di ruangan itu adalah orang-orang yang lihai. Di antara semua kaipang yang diwakili pimpinan masing-masing, yang menonjol penampilannya hanya empat rombongan, yaitu rombongan angkin kaipang yang menjadi pimpinan seluruh kaipang di daerah utara dan dipimpin oleh Tio Semki dan Chuan, Lamki yang kaipang perkumpulan terbesar dari selatan yang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Kwe E Chin, lalu perkumpulan terbesar di timur Hwa I Kaipang yang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Shok Chu yang diikuti beberapa orang, di antaranya seorang pemuda Jepang yang pakaiannya menyolok karena berbeda dengan pakaian para pimpinan Kaipang, kemudian dari Barat Hek I Kaipang yang dipimpin ketuanya. Shok Yat yang ditemani pula oleh dua orang wanita yang tentu saja amat menarik perhatian semua orang karena dua orang wanita itu selain cantik jelita, juga pakaian mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah golongan pengemis. Selain para pimpinan empat kaipang itu, semua adalah pimpinan para kaipang yang lebih kecil dan yang dalam banyak hal mengekor saja kepada empat kaipang besar itu. Karena rapat besar itu diadakan di Lok Yang, di mana yang berkuasa adalah Hwa I Kaipang, maka perkumpulan inilah yang bertindak sebagai tuan rumah, bahkan kepala daerah Lok Yang meminjamkan gedung pertemuan itu pun kepada Hwa I Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang. Shok Pang Chu, ketua Shok, yang bertubuh pendek gemuk, yaitu Shok Chu ketua Hwa I Kaipang, duduk di bagian cuan rumah, ditemani lima orang pembantu ketua dan pemuda Jepang yang menjadi tamu kehormatan. Pemuda itu bukan lain adalah Manioko, murid Tung Hai Leong yang mewakili gurunya untuk merebut pimpinan para kaipang agar kelak dalam pemilihan Beng Chu, pemimpin rakyat, Tung Hai Leong Ouyang Chin memperoleh dukungan dari para kaipang. Menghadapi Datuk Timur itu, Shok Chu dan para pimpinan Hwa I Kaipang tidak mampu melawan dan terpaksa dia pun menyerah, walau dalam hati para pimpinan kaipang tentu saja tidak suka melihat para kaipang dipimpin oleh seorang yang bukan golongan pengemis, apalagi seorang Jepang. Mereka setuju setelah mendengar bahwa Tung Hai Leong dan muridnya sama sekali tidak menginginkan pimpinan kaipang, melainkan hanya membutuhkan dukungan kaipang agar kelak dapat menjadi calon Beng Chu yang memimpin seluruh dunia perselatan seperti dikehendaki pemerintah. Kalau kedudukan Beng Chu sudah diperoleh, tentu saja Tung Hai Leong dan muridnya tidak suka menjadi pemimpin para pengemis. Shok Chu sebagai cuan rumah bangkit berdiri dan dia memperkenalkan dua orang yang berpakaian perwira tinggi dan yang duduk di tempat kehormatan dekat rombongannya. Kedua orang Chi Yang Kun ini adalah wakil dari pemerintah, dikirim oleh kepala daerah untuk menyaksikan pemilihan pimpinan para kaipang agar berjalan dengan tertib. Sekarang kami harap saudara sekalian suka mengajukan calon masing-masing, setelah semua calon diajukan, baru kita akan mengadakan pemilihan dan pemungutan suara, Sokiat, Ketua Hei Kaipang yang mewakili para kaipang dari daerah barat bangkit berdiri. Kami mengajukan usul agar pemilihan seorang pemimpin besar kaipang bukan hanya berdasarkan banyaknya suara pemilih karena hal itu dapat saja diatur lebih dahulu. Yang penting, seorang pemimpin baru dapat kita hormati dan taati kalau dia berwibawa dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka dia harus lebih lihai dari para calon lainnya. Jadi, harus biadakan adu kepandayan untuk menentukan pemenangnya Sok Chu yang sudah mendapat perintah dari Manioko, bangkit dan menyatakan persetujuan. Kami dari HWAI Kaipang dan para kaipang di daerah timur setuju dengan usul dari HWAI Kaipang. Bagaimana dengan para saudara dari selatan dan utara Kwee Chin, Ketua Lemkiang Kaipang dari selatan, bangkit. Sebelum dilakukan pemilihan, kami ingin bertanya, mengapa diadakan pemilihan lagi kalau kita dahulu sudah mempunyai seorang pimpinan? Bukankah semua Kaipang sudah mempunyai pimpinan, yaitu Loh Chiam Pue Peksim Loh Kaibu Liki? Bukankah beliau yang dahulu memimpin kita semua membantu perjuangan mengenyahkan penjajah Mongol? Biarpun sudah bertahun-tahun beliau tidak akib, akan tetapi beliau belum berhenti atau diperhentikan sebagai pimpinan, kenapa sekarang kita melakukan pemilihan pimpinan baru mendengar ini? Tio Semki bangkit berdiri pula dan mengacungkan tangan. Kami dari utara juga setuju dengan pendapat ketua Lamkiang Kaipang tadi. Kami mempertahankan Loh Chiam Pue Peksim Loh Kaibu Sebagai pimpinan para Kaipang ucapan kedua orang ketua itu disambut meriah dan ternyata sebagian besar para pangcu yang hadir menyetujui pendapat itu. So ukiat yang sudah ditekan oleh Bicho Al Sean Lee, membantah. Sudah bertahun-tahun sejak penjajah kalah, Pek Sim Loh Kaibu menghilang. Kita tidak tahu apakah beliau masih hidup ataukah sudah mati. Bagaimana kita dapat bersatu tanpa pimpinan? Kita harus mengadakan pemilihan pimpinan baru, kami setuju. Andai kata Pek Simlokai masih hidup pun, jelas dia telah meninggalkan kewajibannya, telah mengacuhkan kita semua. Tidak pantas dia dipertahankan, kata Syokcu dari HWAI Kai Pang yang sudah terpengaruh oleh Manioko. Diam-diam Tio Semki dan wakilnya, Chuan, memandang ke sekeliling dengan gelisah. Kenapa orang yang mereka tunggu-tunggu tidak muncul? Bagaimana mungkin mereka dapat mempertahankan dan menjagoi Pek Simlokai kalau orangnya tidak hadir? Akan tetapi, ketika semua Pangcu dipersilakan mengajukan nama calon masing-masing, Angkin Kai Pang tetap mengajukan nama Pek Simlokai sebagai calon. Juga Kwe E Chin Ketua Lempi yang Kai Pang berkeras menjagoi dan mempertahankan Pek Simlokai. Syokcu sebagai tuan rumah dan penyelenggara rapat, lalu mengumumkan dengan suara lantang bahwa yang diajukan oleh para peserta rapat ada enam calon. Pertama adalah Pek Simlokai yang tidak hadir akan tetapi ketika nama ini diumumkan, lebih dari separuh jumlah yang hadir menyambut dengan tepuk tangan. Calon kedua adalah Manioko murid dari Tung Hai Leong Ouyang Chin, Datuk Timur yang namanya sudah dikenal semua orang, kami tidak setuju seru Tio Semki. Bukan kami memandang remeh kepada Lo Chiam Pue Tung Hai Leong Ouyang Chin, akan tetapi beliau dan muridnya bukan golongan pengemis, bagaimana mungkin menjadi pemimpin kita Tio Pangcu, pengemis atau bukan hanya ditandai oleh pakaiannya, apa sukarnya bagi calon kami untuk mengenakan pakaian pengemis. Yang penting bukan pakaiannya, akan tetapi kepandainya dan kemampuannya. Kami melanjutkan dengan calon-calon yang lain, kata Syok Chu dengan lantang, calon ketiga adalah Bicho A Sian Li Cuswi In Puteri dari Lo Chiam Pue Si Tian Chua Ong Chukyat. Wah, kami keberatan kini Kue E Chin Ketua Lem Ki Yang Kaipang, bagaimana mungkin kita akan dipimpin seorang wanita? Kami semua sudah mengenal nama Bicho A Sian Li, apalagi Syitian Chua Ong, akan tetapi mereka adalah golongan lain, tidak ada sangkut pautnya dengan para Kaipang So Kiyat bangkit dan membela calonnya, tentu saja karena dia ditekan oleh Sui In. Seperti juga calon kedua tadi, calon ketiga pun pantas menjadi pemimpin karena kemampuannya. Untuk apa dipimpin seorang berpakaian pengemis kalau dia tidak mampu? Siok Pang Chu, lanjutkan dengan nama para calon lainnya ada tiga orang calon lainnya yang diajukan oleh para Kaipang. Mereka adalah tiga orang pengemis berusia enam puluhan tahun yang merupakan tokoh-tokoh dalam dunia pengemis, dihormati karena mereka adalah orang-orang yang gagah walaupun mereka tidak pernah mau menjabat kedudukan ketua. Mereka adalah orang-orang yang hanya dikenal julukan mereka saja di dunia para pengemis, yaitu Kuaitung Lokai, pengemis tua tongkat aneh, Hek Bin Lokai, pengemis tua muka hitam, dan Takasin Kai, pengemis sakti pemukul anjing. Mereka adalah pengemis-pengemis petualang yang tidak tergabung dalam salah satu Kaipang, nama mereka dikenal dan dihormati semua pengemis. Para calon dipersilahkan naik ke panggung yang sudah dipersiapkan di ruangan itu dan begitu mereka berdiri berjajar, nampaklah perbedaan yang menyolok. Tiga orang calon yang berpakaian butut adalah kakek-kakek tua yang nampak buruk sekali diapit dua orang muda yang elok. Manioko yang berdiri di ujung kiri nampak tampan walaupun agak pendek, dan gagah dengan cambang tebal sampai dagu dan pedang samurai tergantung di belakang punggung. Sedangkan di ujung kanan berdiri seorang gadis yang amat cantik, yang bukan lain adalah Lily. Begitu maju, ia tadi berkata dengan suara lantang kepada semua yang hadir. Aku Teng BW Li mewakili suci, kakak seperguruan, Cuswiin untuk mengalahkan semua calon sambil berkata demikian, ia memandang kepada Manioko dengan sinar matu mencorong penuh kebencian, dan sinar matu itu jelas menyatakan betapa Lily ingin membalas dendam karena ia pernah dicurangi, dikeroyok dan ditangkap oleh pemuda Jepang itu. Pemuda itu tersenyum saja, senyum tenang mengecek karena dia sama sekali tidak gentar menghadapi gadis cantik itu. Melihat ini, Tio Sen Ki segera bangkit dan berteriak, ini sudah menyalahi peraturan. Calonnya sendiri yang harus maju, tidak boleh diwakili orang lain Lily memandang kepada ketua Angkin Kai Pang itu dan tersenyum manis, lalu berkata lantang. Pangcu, engkau sendiri mengajukan Peksim Lokai sebagai calon, mana orangnya. Suci terlalu tangguh untuk dihadapi calon-calon ini. Aku pun sudah cukup. Nanti kalau Peksim Lokai sendiri muncul, barulah ada harganya untuk menandingi suciku. Siu Pangcu menengai dan mengijankan Lily mewakil sucinya, dengan catatan bahwa kalau Lily kalah, berarti sucinya dinyatakan gagal. Kemudian dia membuat undian dan memang sudah diaturnya, yang keluar sebagai orang-orang yang harus bertanding pertama kali adalah Manioko melawan Kuaitung Lokai. Sebelum pertandingan pertama dimulai, dia mengumumkan. Karena seorang calon tidak hadir, maka namanya dicoret dari daftar calon terpilih nanti dulu, kami tidak setuju teriak Tio Sen Ki. Kami yang menanggung bahwa Peksim Lokai pasti akan hadir. Kalau pertandingan ini selesai dan beliau belum hadir, boleh saja beliau dinyatakan gagal. Para pendukung Peksim Lokai memberikan suara setuju mereka dan terpaksa Syokcu mengalah dan menerima usul itu. Pertandingan antara Manioko dan Kuaitung Lokai segera dimulai dan para calon lain kembali ke tempat duduk masing-masing. Manioko bertangan kosong saja menghadapi Kuaitung Lokai yang mempergunakan tongkatnya. Sebetulnya, Kuaitung Lokai, seperti dua orang kakek pengemis lainnya, tidak berambisi untuk menjadi pimpinan Kaipang. Akan tetapi orang yang mereka pandang dan harapkan, yaitu Peksim Lokai, tidak hadir. Terpaksa mereka maju, bukan saja untuk memenuhi pilihan para Kaipang, juga untuk mencegah agar dua orang muda itu tidak sampai merebut kedudukan pemimpin Kaipang. Akan tetapi ternyata tingkat kepandayan Kuaitung Lokai yang hanya lebih sedikit dibandingkan tingkat para ketua Kaipang, bukan lawan Manioko yang lihai itu. Dalam waktu kurang dari 20 jurus saja, tongkat di tangan Kuaitung Lokai telah dapat dirampas Manioko dan sebuah tendangan kilat membuat kakek itu terlempar turun panggung. Manioko tertawa dan melemparkan tongkat itu ke bawah panggung, di mana Kuaitung Lokai dibantu bangkit oleh para pengemis yang mencalonkannya. Ha, 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 hanya sebegitu saja kepandayan seorang calon yang hendak memimpin para Kaipang di seluruh negeri. Sungguh lucu. Orang begitu lemah bagaimana akan mampu memimpin seluruh Kaipang? Hayo, silakan calon lain maju karena pertandingan yang tadi sama sekali tidak membuat aku berkeringat kata Manioko dengan nada dan lagak sombong. Hek bin Lokai yang menjadi sahabat baik Kuaitung Lokai dan yang memiliki watak keras, mendengar ucapan Manioko menjadi marah dan dia pun meloncat ke atas panggung. Engkau ini orang Jepang berani mencampuri urusan Kaipang dan berlagak sombong. Aku yang akan menghadapimu, keparat kalau saja tidak ingat bahwa di situ hadir dua orang panglima dari pemerintah dan di situ berkumpul pula seluruh pimpinan Kaipang. Tentu Manioko sudah menjadi marah dan membunuh kakek bermuka hitam di depannya. Akan tetapi dia sudah mendapat pesan gurunya agar tidak menimbulkan kekacauan, maka dia tersenyum menghadapi kakek bermuka hitam itu. Hek bin Lokai, orang lain boleh merasa gentar melihat mukamu yang hitam menakutkan, akan tetapi aku tidak. Majulah dan perlihatkan kepandayanmu Manioko menantang. Hek bin Lokai mengeluarkan bentakan nyaring dan dia pun sudah menyerang dengan tangan kosong. Dia terkenal sebagai seorang kakek yang memiliki tenaga besar. Namun, Manioko menyambut dengan gerakannya yang amat ringan dan gesit sehingga semua terkaman, hantaman dan tendangan kakek bermuka hitam itu tak pernah menyentuh tubuhnya. Kembali belasan jurus lewat dan ketika Hek bin Lokai kembali memukul ke arah kepala lawan, Manioko merendahkan tubuhnya dan begitu tangan kakek itu meluncur lewat di atas kepalanya, dia menangkap pergelangan tangan kanan kakek itu dan sekali dia membuat gerakan merendah, membalik dan membanting, tubuh kakek itu terlempar keluar panggung dan jatuh terbanting ke atas lantai di bawah panggung. Terdengar sorak-sorai dari para pimpinan HWAI Kaipang dan para Kaipang pengikutnya di daerah timur yang menjagoi Manioko. Manioko tertawa, masih ada lagi kah teriaknya dengan lagak semakin sombong. Orang Jepang, akulah lawanmu terdengar bentakan dari Takasinkai, kakek pengemis ketiga, meloncat naik ke atas panggung sambil memutar tongkatnya. Akan tetapi dari lain jurusan, nampak berkelebat bayangan lain dan tahu-tahu di situ telah berdiri Lili. Nona, biarkan aku menghajar orang Jepang sombong ini teriak Takasinkai. Lili tersenyum. Kakek pengemis, engkau berjuluk Takasinkai, pengemis sakti pemukul anjing. Memang dia ini seperti anjing yang layak dipukul, akan tetapi engkau tidak akan menang dan engkau bahkan akan digigit olehnya. Dia ini anjing gila, kalau menggigit berbahaya. Biarlah aku yang akan menghajarnya tidak. Nona kata Takasinkai yang merasa penasaran melihat dua orang rekannya tadi dikalahkan, dan dia sudah memutar tongkatnya menyerang Manioko. Akan tetapi, Lili menghadangnya sehingga kini di atas panggung terdapat tiga orang dan suasana menjadi agak kacau. Kakek itu ingin menyerang Manioko, akan tetapi gadis itu selalu menghalanginya. Tiba-tiba terdengar seruan lantang dari seorang panglima yang hadir di situ. Tidak boleh seperti itu. Calon dari daerah timur harap turun karena sudah dua kali bertanding dan biarkan calon dari barat. Nona itu bertanding melawan Takasinkai mendengar ini Manioko tertawa dan dia pun kembali ke tempat duduknya sehingga Lili berhadapan dengan Takasinkai. Gadis itu cemberut memandang kepada kakek pengemis itu. Kek, engkau hanya menghalangi aku untuk menghajar manusia sombong tadi. Kenapa engkau tidak cepat kembali saja ke tempatmu semula dan mengaku kalah-kalau tadi Takasinkai marah kepada Manioko, kini menghadapi Lili dia tersenyum. Nona, aku biarpun tua telah dipilih oleh beberapa pimpinan kakek pang, bagaimanapun juga, aku harus menghargai mereka dan berusaha untuk memenangkan pemilihan ini. Nah, marilah kita menguji kepandayan masing-masing Nona, hem, engkau mencari penyakit. Lihat serangan ku kata Lili dan tubuhnya sudah bergerak cepat, bagaikan seekor ular saja tangan kirinya sudah meluncur ke depan, tangannya membentuk kepala ular dan tangan itu menyambar ke arahmu kata Takasinkai. Kakek itu mengelap dengan kaget, akan tetapi tangan kanan gadis itu menyusul dan serangannya bertubi-tubi, seperti dua ekor ular yang menyerang bergantian, semua serangan ditujukan ke arah jalan darah, merupakan totokan yang amat cepat. Saking cepatnya gerakan kedua tangan Lili, kakek itu sama sekali tidak mampu membalas, hanya mengelap dan akhirnya terpaksa dia menangkis dengan tongkatnya. Tidak mungkin dia menggunakan ilmunya memukul anjing karena yang dihadapinya adalah lawan yang gerakannya seperti ular. Dan ketika dia menangkis, itulah kesalahannya karena memang Lili menghendaki lawan menangkis. Plak tongkat bertemu tangan yang membentuk kepala ular dan seperti seekor ular, pergelangan tangan gadis itu memutar dan tahu-tahu tongkat itu telah terbelit pergelangan dan tangan, lalu tangan kirinya menotok ke depan. Takasinkai terkejut karena tahu-tahu tubuhnya menjadi kaku tak mampu bergerak, sedangkan tongkatnya berpindah tangan. Dia menjadi pucat, maklum bahwa dia akan menderita malu, akan tetapi gadis itu berseru, terimalah kembali tongkatmu dan tongkat itu bergerak cepat memulihkan totokannya dan telah berada di tangannya kembali. Tentu saja dia menjadi kagum dan maklum bahwa tingkat kepandayan gadis ini luar biasa tingginya, dan sama sekali bukan lawannya. Dengan muka merah dia lalu memberi hormat. Aku mengaku kalah dia pun melompat turun dari panggung dengan hati bersyukur karena gadis itu telah menghindarkan ia dari malu. Kalau bukan orang yang berniat baik, tentu dia telah dibunuh atau setidaknya dilukai, demikian pikir Takasinkai. Pada saat Lily hendak menantang Manioko sebagai lawan tunggal, tiba-tiba suasana menjadi kacau dan semua orang berdiri memandang ke arah tiga orang yang baru masuk. Peksim Lokai telah tiba hidup Tai Pangcu, ketua besar pimpinan kita telah kembali teriakan-teriakan penuh kegembiraan menyambut munculnya Buliki yang diiringkan Sin Wan dan Kui Siang. Ketika Lily melihat munculnya Sin Wan, wajahnya berubah merah. Tadi ia sudah menyatakan bahwa ia mewakili sucinya yang hanya pantas keluar turun tangan sendiri kalau Peksim Lokai muncul, maka kini ia menjadi bingung dan ia segera meloncat mendekati sucinya yang juga memandang tajam ke arah kakek yang memasuki ruangan itu sambil tersenyum-senyum penuh keharuan. Memang hati Buliki terharu melihat penyambutan itu, tanda bahwa dia masih dihargai dan diharapkan kepimpinannya. Sementara itu, melihat munculnya orang yang tidak disangka-sangkanya itu. Manioko sudah meloncat ke tengah panggung. Tadi Peksim Lokai dicalonkan menjadi pemimpin baru, sekarang aku menantangnya untuk tampil ke depan mengadu kepandayan teriakan ini disambut oleh para pendukungnya. Para pendukung adalah mereka yang merasa telah melakukan penyelelengan sehingga mereka khawatir bahwa kalau Peksim Lokai yang terkenal keras berdisiplin menduduki jabatannya kembali, tentu mereka akan dihukum atau setidaknya tidak akan bebas melakukan apa yang mereka suka. Melihat pemuda Jepang yang pernah dihadapinya untuk menolong Lili yang tertawan, Sin Wan berbisik kepada Buliki. Kakek itu mengangkat muka memandang dan dia mengangguk. Dengan tenang Sin Wan lalu menghampiri panggung dan melompat ke atasnya, berhadapan dengan Manioko. Sin Wan menghadap ke arah rombongan cuan rumah, lalu memberi hormat ke sekeliling. Dia bersama semuanya dan kakek Buliki sejak tadi mengintai dan sudah mendengar dan melihat apa yang terjadi, dan baru muncul setelah kakek itu memberi isarat. Cui, Anda sekalian, hendaknya mengenal saya sebagai wakil lociampu Peksim Lokai menghadapi pemuda Jepang ini. Beliau terlalu tinggi kedudukannya untuk melayani segala macam pengacau seperti ini, mendengar ini, Manioko menjadi marah sekali. Singgatanda seru nampak sinar menyilaukan matu ketika pedang samurai di punggung itu dicabutnya. Keparat sombong, keluarkan senjatamu bentak Manioko sambil mengelebatkan pedangnya yang amat tajam menyeramkan itu. Sin Wan yang sudah tahu akan kedasyatan ilmu pedang lawan, mencabut pedangnya dan semua orang tertegun. Sebatang pedang yang buruk dan tumpul. Melihat ini, para pendukung Manioko tertawa dan ada yang berteriak mengejek. Pedang tumpul Pedang tumpul yang buruk kakek buliki yang sudah disambut dengan hormat oleh Tio Semki dan Kwe E Chin ketua Lemki yang kaipang, dipersilakan duduk, kini berseru dari tempat duduknya, ha, ha, memang dia itu pendekar pedang tumpul, dan jangan pandang rendah pedangnya itu he, He akan tetapi Manioko sudah mempergunakan kesempatan yang menguntungkan itu, selagi para pendukungnya mengejek dan mencertawakan lawan, dengan cepat berteriak, sambut pedangku dan dia pun menyerang dengan dasyatnya. Sin Wan cukup waspada dan dia pun mengelap dengan geseran kakinya. Manioko sudah pernah menyerang Sin Wan dan tahu akan kecepatan gerakan pemuda ini, maka dia tidak mau memberi kesempatan kepada lawan. Samurainya menyambar-nyambar, sambung-menyambung dan setiap kali samurainya luput menyambar lawan, pedang itu sudah membalik dengan serangan yang lebih hebat. Dia mempergunakan kedua tangannya dan mengerahkan seluruh tenaga sehingga terdengar bunyi berdesing-desing ketika samurai itu berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar. Karena dia belum mengenal ilmu pedang lawan yang aneh Sin Wan lalu mempergunakan ilmu langkah ajaib yang baru-baru ini dipelajarinya dari kakek buliki, yaitu langkah angin puyuh, membuat tubuhnya berputar-putar dengan cepat akan tetapi selalu dapat menghindar dari sambaran pedang samurai itu. Setelah lewat belasan jurus, Sin Wan dapat melihat jalannya ilmu pedang lawan, bahkan mengetahui bagian-bagiannya yang lemah. Setelah yakin bahwa dia dapat mengetahui ilmu pedang lawan, barulah pedang tumpul di tangannya menyambar dari samping. Tanggut tanda seru nampak bunga api berpijar dan nampak pula betapa tubuh Manioko hampir terpelanting. Dia terhuyung, akan tetapi dengan cekatan dia dapat berjungkir balik tiga kali sehingga tidak sampai terbanting roboh. Cepat dia memeriksa samurainya dan matanya terbelalak melihat betapa ujung samurainya patah beberapa sentimeter. Samurainya dapat patah. Hanya oleh pedang tumpul dan buruk saja. Kalau tidak mengalaminya sendiri, pasti dia tidak akan percaya. Akan tetapi di samping kekagetan dan keheranan ini, Manioko menjadi marah bukan main.